selamat menikmati ini seputar masalah pendidikan guys ya seputar masalah pendidikan yakni terkait masalah ijazah guys kalian pastinya mungkin ya ada yang pernah merasakan ada yang pernah mengalami hal ini kalau sekolah kan biasanya mendapatkan ijazah dari sekolahnya ya guys sebelum kalian membawa ijazah tersebut pulang ke rumah terlebih dahulu kalian harus melihat mengecek datanya apakah sudah benar dengan yang ada di kakak ataupun di akte kelahiran kalau kok di ijazah salah kalian harus cepat-cepat komplain bilang sama guru kelasnya agar segera diperbaiki segera diproses ya soalnya kenapa kalau kok tidak diperbaiki ujung-ujungnya diri kita yang repot guys iya diri kita yang sulit kenapa ijazah dengan kakak dengan akte kelahiran itu pertama yang mana yang dicetak yang pertama yang dicetak yaitu kakak dan akte kelahiran nah kalau kok ijazahnya salah itu bisa kacau dasarnya pembuatan ijazah itu pasti dari akte kelahirannya nah akte tersebut tercetak dengan dasar adanya kakak kartu keluarga dan apabila kok kakaknya sudah benar akte sudah benar tapi kok ijazahnya salah berarti yang kurang teliti adalah dari pihak sekolah ya dari pihak sekolah mungkin karena capek atau gimana ya jadi cara penulisannya salah dan apabila kita memberikan nama yang teramat sulit buat anak kita mungkin terlalu panjang ataupun huruf-hurufnya dobel ada yang kembar itu juga berpengaruh terkait dengan administrasi terkait dengan penulisan di dalam ijazah ataupun di dalam kakak ataupun di dalam akte kelahiran karena apa karena yang biasanya yang menangani itu terkadang ada yang sudah tua guys jadi mungkin pakai kacamata udah gak jelas guys mungkin apa belum ngopi mungkin ya guys jadi udah capek jadi cara penulisannya pun ternyata malah ada yang salah karena apa teramat sulit nama yang diberikan ke anaknya terlalu panjang mungkin ya guys jadi kalau memberikan nama ke anak yang biasa yang biasa biasa saja jangan terlalu panjang yang mudah dipahami jangan kebanyakan huruf yang dobel gitu ya guys biar di kakak di akte kelahiran dan di ijazah itu benar ya gitu jadi sebelum kalian membawa pulang ijazah harus diteliti terlebih dah dahulu karena apa pencetakan ijazah itu nomor tiga itu nomor tiga yang pertama apa yang pertama itu adalah kartu keluarga yang kedua yakni akte kelahiran dan mendaftar ke sekolah dasarnya itu dengan kakak dan akte kelahiran setelah itu sekolah berjalan dengan lancar dan mendapatkan ijazah dengan dasar itu tadi kakak dan akte kelahiran kalau kok ijazahnya salah harus cepat-cepat diproses ya mungkin pengalaman ini bisa bermanfaat bisa bermanfaat buat kalian ya guys terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh